Pernikahan di atas kertas Jangan lupa subscribe ya, dukungan kalian untuk berkembangnya channel Novelku Jangan lupa tersenyum, kamu berhak bahagia setidaknya untuk orang-orang yang kamu sayangi Jangan lupa jaga kesehatan ya Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis selamanya Chapter 49 Semua orang pernah merasakan itu, sayang, aku dihianati Rasanya sangat nikmat, nikmat untuk segera dilupakan Seorang Ganendra Fauzan Arsyadina tak pernah dihianati Emang ada orang yang berani menghianati kamu? Emang ada perempuan yang gak lulu dan klepek-klepek karena tatapan sadis matamu itu? Tanya senjata percaya Namun dibalik kalimat ketidakpercayaannya, senja menyembunyikan sindirannya Bagai membangunkan seekor singa yang tengah terlelap Senjata sadar bahwa Fauzan menghentikan kunyahannya Ada, kamu? Kok aku, emangnya aku menghianati kamu dengan apa? Tanya senja membela diri Dengan tidak mencintaiku Aku kan kemarin udah bilang ke kamu tentang perasaanku Kenapa masih aja dibahas? Kamu gak percaya sama aku? Kamu gak percaya sama hati dan perasaanku? Jadi siapa sekarang yang mengabaikan kepercayaan hati? Aku atau kamu? Mendengar kalimat panjang lebar dari mulut sang istri Fauzan pun tak dapat lagi menahan rindunya Dikecupnya lembut bibir yang sepertinya belum selesai berpidato itu Ih, bisa gak sih kamu tuh Kalau aku lagi ngomong jangan sedikit-sedikit langsung nyosor gitu loh Dengerin aku dulu Lagi ngomong aku ini loh Aku lagi marah-marah loh Hargai kemarahan aku ini dong Seru senja semakin kesal Iya, iya apa sayang? Aku percaya kok sama kamu? Terus tadi maksud kamu apa? Siapa yang pernah menghianati kamu? Tanya senja semakin penasaran Seseorang dari masa lalu Aku pernah mencintai seseorang Tapi saat kepercayaan dan hati yang begitu dalamku berikan padanya Dia menghianati aku Fauzan menjeda perkataannya lalu menarik nafasnya dalam Membuka luka lama dengan segudang perih dan amarah memanglah bukan suatu hal yang mudah Saat itu, dia meminta izin padaku untuk mengunjungi kakek neneknya di Pekanbaru Di waktu bersamaan, aku juga ada meeting di Bandung Tapi anehnya aku melihat dia di hotel tempat aku menginap Dan kebetulan juga kamar kami bersebelahan Saat malam hari ada suara yang aneh dan mengganggu istirahatku Setelah aku menghampiri kamar itu Ternyata yang membukakan pintu seorang laki-laki memakai handuk Dan kulihat dia, dia perempuan yang kucinta tengah memakai kimono Aku gak berani berekspektasi lebih jauh dari itu Fauzan bercerita panjang lebar kepada sang istri Rasanya sudah tidak ada lagi rasa sesak saat cerita itu dibuka kembali Karena laki-laki itu tahu bahwa obat dari segala lukanya kini telah berada di hadapannya Memangnya sebelum dia masuk ke kamar Kamu gak hampiri dia dulu untuk tanyakan kenapa dia ada di sana saat itu Tanya senja ingin tahu Aku melihatnya dari jauh hanya sekilas pula Aku tak menyangka ternyata wanita yang kulihat sekilas itu adalah wanita yang sudah mengambil perhatianku selama ini Dia kekasihmu, bukannya kamu laki-laki yang dingin sama wanita dan gak punya kekasih Tanya senja heran Iya memang, dia bukan kekasihku Aku berkomitmen untuk menikahi dia karena awalnya aku merasa nyaman dan cocok dengan dia Ucap Fauzan merangkul kundak senja Ih kok bisa ya wanita itu mengambil hati kamu Keren sih, pasti wanita itu cantik banget ya Sampai bisa menarik perhatian kamu Biasa aja, singkat Fauzan Mungkin kalau aku ketemu sama dia, aku kan minder kali ya Pasti dia cantik banget, putih mulus Gak kayak aku yang geradakan Ucap senja minder Senja merundukkan dirinya di hadapan sang suami Ia merasa tak pantas jika disandingkan oleh siapapun Karena ia merasa tak memiliki kelebihan apapun untuk bisa dipamerkan kepada semua orang Coba kasih tau ke aku, bagian tubuh tamu yang mana yang kamu maksud geradakan itu Senja hanya melemparkan senyumannya kepada sang suami Senyuman yang selalu dapat meruntuhkan segala pondasi jiwa Fauzan yang selalu terlihat kokoh Kenapa malah senyum, kode yang minta dibeliin skin care Emang uang bulanan kamu habis atau gak nanti kamu cari klinik kecantikan kamu aja yang cabang di Surabaya Siapa tau ada Senja memiringkan kepalanya untuk meyakinkan diri bahwa orang yang ada di hadapannya seperti siluman Ya, siluman yang entah mengapa sering berganti-ganti wujud Wujud ah sepertinya tidak Hanya saja karakternya berubah menjadi lebih lembut dan perhatian Apaan sih ngeliatnya sampai kayak gitu? Tanya Fauzan garang Ya galak banget, aku ini istri lho Istri tuh harusnya disayang Bukan dimarahin kayak gitu Kesal senja mengumpat Baper banget sih Ucap Fauzan mengusap-usap lembut kepala sang istri Ih, nanti rambutku berantakan lagi ya Kesal senja Melihat wajah sang istri yang menekuk Fauzan pun menghentikan kejahilannya Baginya canda gurau juga diperlukan Meski itu bukan kepribadian aslinya Setidaknya ia tak bisa untuk terus-menerus membuat sang istri menjadi ilfil saat berada di dekatnya Oh iya, lalu Papa Haris tahu Gak, Papa saat itu ada di Dubai Niatnya aku emang mau beritahu Papa tentang dia Tapi malah kejadiannya mengecewakan gitu Dan setelah Papa kembali dari Dubai Justru Papa malah membicarakan tentang pernikahan kita Lalu respon kamu apa? Kenapa kamu langsung bilang iya ke Papa atas perjodohan kita? Papa kasih tahu aku foto kamu Dan aku berpikir kalau gak ada salahnya terima ini semua Siapa tahu aja kamu bisa mengembalikan setengahnya waktu yang hilangkan Sekarang terbuktikan Kamu mampu membuat duniaku tersenyum lagi Senja tersenyum sambil memegang pipi kanan sang suami Laki-laki yang dulu sangat ia benci karena telah membelinya melalui pernikahan di atas kertas Tapi kenapa? Kamu tahu aku hanya wanita biasa yang tak memiliki apapun Bisnis Papaku bangkerut Aku tak memiliki bisnis lain ataupun kemampuan lain yang bisa aku banggakan Seandainya Fauzan mengetahui bahwa senja hanyalah sebuah ranting pohon yang patah Pasti ia tak akan mau menjadi perban untuk menyatukan patahannya Apalagi memberi bubuhen rasa nyaman yang sebenarnya akan terlihat sia-sia Hadir untuk menempati tempat yang telah kosong dan ditinggal pergi memang mudah Sangat mudah Tapi untuk memberi tahu seisi dunia akan keberadaan raga pengganti itu yang sangat sulit Bahkan tak ayal sering dilupakan Dianggap tak pantas ataupun tak sebanding dengan penghuni sebelumnya Kita berada di posisi yang sama Sama-sama terjebak dalam rasa nyaman yang kita pun tak tahu kapan akan beranjak dan pergi Kita berada di titik yang sama Titik di mana ada pilihan untuk berhenti tapi menyesakan atau titik kembali tapi dunia menolak Berusahalah untuk tidak ikut campur akan sedih yang orang lain merasakan Jika hanyalah cemoh yang bisa dilemparkan dan bukan dukungan Melapangkan dada pasti sulit Sesulit itu Tapi sayangnya memeluk kehilangan adalah jalan terbaik yang bisa ditempuh Saat itu, aku hanya bisa berharap bila nanti perempuan itu terganti di hatiku Aku harap aku masih bisa kembali pada kenyamananku yang utuh Untuk wanita yang kelak akan mendiami hatiku untuk selamanya Ucap Fauzan Kuitis Karena terkadang bertahan bukanlah pilihan tapi sebuah keharusan Lanjutkanlah, kencangkanlah batinmu untuk terus hebat dalam mencintai tanpa syarat Karena jika bersyarat, kapanpun itu Suatu saat syarat itu akan hilang tanpa bekas Dan tersisa ragamu yang penuh dengan ekspektasi tinggi akan segala kesempurnaan yang mungkin telah ditakdirkan untukmu Tersisa bersama kenangan tanpa kebahagiaan Seolah mengejar embun yang sengaja meninggalkan bayangan Aku bukan siapa-siapa, aku rapuh, aku bukan orang baik, lirih senja Udahlah, semua orang punya masa lalu Seburuk apapun itu, tetap jadikan motivasi Aku menikahi kamu saat tak menjadi siapa-siapa Jadi jangan berharap agar aku meninggalkanmu saat kamu menjadi siapa-siapa Seru Fauzan menekankan Tapi aku masih gak ngerti tentang perjanjian pernikahan itu Pasti ada kan, ucap senja kekeh Fauzan menatap senja dengan tajam dan begitu dalam Ia meminta maaf dalam hatinya kepada sang ayah bahwa kejujuran memang harus segera terungkap Meskipun hal yang harusnya terungkap ternyata tak sebaik yang diharapkan Ada, sebenarnya papa membuat surat perjanjian itu agar kita terikat Tapi karena aku yang udah terlanjur mencintaimu sejak hari pernikahan kita Jadi papa langsung memusnahkan surat perjanjian itu Fauzan Apa sayang Tanya Fauzan semakin mengejek Kenapa kamu gak jujur dari awal Kenapa hal-hal sebesar ini harus kamu sembunyikan dariku Ah sumpah ya Kamu ngeselin banget Kesal senja menekuk wajahnya Suatu saat nanti kamu akan tahu kenapa aku dan papa ngelakuin hal ini Semuanya untuk kebaikan kamu Mengertilah Sayang Ucap Fauzan memohon Tangannya aktif menyentuh pipi mulus sang istri Ia tak mengerti mengapa gejolak asmara begitu membludak di dalam aliran darahnya Apa? Mau nyosor lagi? Kesal senja Fauzan tersenyum terkeke mendengar suara kesal sang istri Tapi baginya justru hal itulah yang membuat detak jantungnya selalu tak pernah berdeguk normal Belum sempat mendekati wajah menggoda itu Tatapan senja sudah memecahkan segala konsentrasi yang ada Agnes Agnes bangun itu Senja melihat jemari Agnes yang bergerak-gerak Dengan refleksi yang meninggalkan sang suami yang masih berusaha mendekatinya Pucuk matanya meneteskan air mata bahagia Sanubarinya mengucapkan syukur yang tiada henti Kala apa yang selalu menjadi objek doanya kini telah terkabul Aku panggil dokter Ucap pauzan keluar ruangan Tombol darurat pasien yang ada di ruang rawat itu pun terlupakan oleh senja Rasa bahagia karena sang sahabat telah siuman membuatnya tak memperhatikan sekeliling Perlahan-lahan mata Agnes menunjukkan pergerakan Dengan pasti matanya semakin memperlihatkan adanya kemajuan yang sangat baik di dalam diri yang telah lama tak berfungsi semestinya Meski mata itu masih sangat sayu dan lunglai tapi senja begitu senang Setidaknya ujung bibir Agnes sudah bisa menarik sedikit senyuman untuk senja Alhamdulillah Agnes kamu sadar ucap senja terharu Setelah dokter datang senja mengundurkan dirinya agar dokter tersebut dapat memeriksa Agnes dengan baik Harapannya memenuhi segala doa yang panjatkan Menaruh segala kepaserahan pada sang pemberi kesembuhan Kenapa sih sedikit sedikit nangis sedikit sedikit nangis nangis Kok sedikit sedikit ucap Pauzan mengejek sambil merangkul pinggang sang istri Oh kamu maunya aku nangisnya banyak Iya gitu kesal senja menimpali Pauzan tersenyum sarkastik menatap sang istri penuh cinta Ia mengeratkan rangkulannya pada pinggang sang istri Rasanya ia begitu bersyukur dengan apa yang ia alami saat ini Segala yang terjadi akhir-akhir ini membuat mereka menjadi lebih harat Tentunya juga bisa lebih dekat dan bertukar pikiran Pak K dan Nona Agnes sudah jauh lebih baik saat ini Mungkin ini pengaruh dari obat yang direkomendasikan oleh dokter Kelar Lista kemarin Cara kerja obat itu sangat baik dan berespon positif di tubuh Nona Agnes dengan sangat cepat Jelasan dokter Lalu apakah keadaannya akan segera stabil? Doktanya Fauzan dengan penang Mudah-mudahan bisa segera stabil Pak Nanti siang akan segera saya siapkan untuk Nona Agnes melakukan jatah scan dan ronsen Semoga tidak ada masalah pada bagian tubuh dalamnya ya Pak Semoga semuanya baik-baik aja dok Timpal Pauzan lagi Mudah-mudahan Untuk sekarang Nona Agnes jangan diajak berbicara panjang dulu ya Pak Karena otaknya masih butuh keseimbangan panjang untuk berpikir Ucap sang dokter menyarankan Baik dok jawab Fauzan menganggukan kepalanya Kalau gitu saya permisi dulu ya Pak Setelah dokter dan suster itu pergi Fauzan dan senja menghampiri Agnes yang masih mengerjatkan matanya Penglihatannya masih terasa silau akibat matanya hanya melihat kergelapan di hari-hari sebelumnya Nes kangen aku tuh disik senja sambil merapihkan helayan rambut Agnes Senja Liria Agnes Terima kasih telah menonton Jangan lupa subscribe dan follow instagram ku yau Jaga kesehatan selalu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton